Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan berhasil mengungkap produksi makanan kue kering jenis kukis berbahan dasar ganja. Petugas juga mengamankan barang bukti sebanyak 140 kg ganja dari tiga tersangka jaringan Pulau Sumatera dan Jawa yang diedarkan melalui media sosial. Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan berhasil menangkap tiga pelaku mengendar ganja seberat 140 kg di eksit Tol Bitung, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Diketahui kejadian bermula saat petugas Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan melakukan pengintaian kepada dua pelaku di dalam pomrak menuju Tangerang. Setibanya di eksit Tol Bitung, petugas mengamankan dua tersangka yakni berinisial H 27 tahun warga Pamulang dan berinisial G 26 tahun warga Cianjur, Jawa Barat dengan barang bukti sebanyak 139,5 kg ganja. Tak sampai di situ, petugas juga melakukan pengembangan ke wilayah Purwakarta dan berhasil mengamankan satu tersangka lainnya berinisial S 38 tahun berserta barang bukti 91,2 gram ganja. Bahkan polisi juga mengungkap produksi makanan kue kering jenis kukis berbanda serganja sebanyak 102 keping. Tasan narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Bakhtiarno Prianto mengatakan ketiga pelaku merupakan penginder ganja jaringan Pulau Sumatera dan Jawa sejak April 2023 silam. Dari total barang bukti yang diamankan berjumlah 140,4 kg narkotika jenis ganja siap edar dengan modus mengedarkan barang haram melalui medis sosial. Modus operandi yang dilakukan adalah bertransaksi narkotika melalui media sosial dan jaringan ini adalah jaringan Pulau Sumatera Jawa yang biasa melakukan transaksi narkotika di wilayah Tangerang Selatan dan seluruh Indonesia. Jadi berdasarkan keterangan tersangka kue kukis ini yang siap edar ini sementara baru diedarkan pada kerabat, jadi kerabat-kerabat dekat atau teman-temannya dan kepada karyawannya, karyawan di mana yang bersangkutan memiliki karyawan kebun, pertubunan. Para pelaku diancam dengan Pasal 114 Ayat 2 Subsidiar Pasal 111 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, Jurnalis NTV melaporkan.